Intro Sebagai seorang pakar kecantikan melihat operasi hidung yang dilakukan oleh Mahalini dan Rizky Pendian menurut dari segi kesehatan itu melihatnya seperti apa sih? Oke, sebenarnya gini, salah satu bentuk muka yang akan bisa merubah itu adalah operasi hidung Dengan kita operasi hidung pasti mukanya jadi berbeda Contoh ada pasien saya, maksudnya sebelum operasi hidung mukanya seperti ini Pas operasi saya sampai tidak kenalin, oh kok begini gitu, maksudnya beda banget Jadi after operasi hidung itu pasti muka akan berbeda Jadi salah satu yang merubah bentuk muka adalah operasi hidung Jadi saya melihatnya operasi hidung tidak masalah, misalnya hidungnya bisa terjadi kecelakaan atau hidungnya tidak simetris, atau hidungnya kurang puas, kurang mancung misalnya Jadi operasi hidung sah-sah saja sih, jadi tidak ada masalah kalau mau operasi hidung sah-sah saja Apa sih yang menyebabkan banyak orang itu mengoperasi hidungnya? Apakah terjadi perubahan yang sangat drastis untuk kelihatan dari wajahnya atau seperti apa? Tadi saya bilang, salah satu perubahan yang sangat drastis yang terjadi adalah operasi hidung Dengan kita operasi hidung akan merubah bentuk muka kita Merubah bentuk muka kita Jadi benar-benar operasi itu akan merubah Artinya, hidung yang kurang mancung dimancungin itu akan merubah Atau misalnya terjadi kecelakaan atau operasi hidung agak miring Jadi operasi hidung itu sah-sah saja kalau memang dibutuhkan Jadi sebenarnya jadi tanpa cantik, kenapa tidak? Jadi sebenarnya before atau after operasi hidung harus ditaati sama pasien Contoh, sebelum operasi hidung, pasien itu tidak boleh minum-minum alkohol atau minum-minum vitamin atau makan makanan yang misalnya terlalu beresiko Misalnya makan durian atau makan seafood terlalu banyak Intinya tiga hari sebelum operasi itu stop semua vitamin, stop semua jamu-jamuan Oke Pindah di makanan yang beresiko yang tinggi gitu misalnya terjadi takut gatel atau apa Itu sebelum operasi hidung Sesudah operasi, ada juga yang harus dilakukan misalnya Jangan habis operasi hidung, udah diperempat, udah nyaman sampai tidak Pada saat dia bersimpul, harus pelan-pelan Atau dia menguap pun juga harus pelan-pelan Jadi tidak boleh sembaranya putar katik gitu, selama tiga bulan Selama tiga bulan Oke, paskah sehabis operasi hidung, mungkin ada pantangan-pantangan nggak? Mungkin yang dilakukan seperti makanan Oke, setelah operasi hidung, pasti ada pantangan-pantangan dilakukan Jadi namanya juga ini kita kulit ya, kulit-kulit yang bertumbuh Kita masak sesuatu implan, entah implan dari mana lah Pokoknya kita memasakkan sesuatu di dalam hidung kita Bisa jadi implan dari bodi atau implan silikon yang memang aman ya buat hidung Jadi setelah melakukan operasi hidung, yang tidak boleh dilakukan ada yang pertama sauna Atau pijit-pijit Atau pijit-pijit hidung di area sekitarnya Atau menguap jangan terlalu besar Atau ketawa tuh jangan terbahak-bahak gitu ya Dan jangan terlalu putar katik Hidungnya gitu aja sih Selama pasien mentaati peraturan operasi hidung itu pasti aman Asal di tempat yang tepat ya, di klinik yang tepat gitu Sebenarnya tren operasi hidung ini kalau menurut Kak Prisil ini sudah menjamur gak sih di luar negeri? Apalagi di, khususnya mungkin di Indonesia sendiri Sebenarnya sudah lama banget ya tentang operasi hidung Cuma kenapa kalian baru menanyakan karena mungkin ada public figure setelah melakukan operasi hidung ya Tapi sebenarnya itu sudah lama banget Tapi sebenarnya bukan hanya buat kecantikan Tapi untuk memperbaiki struktur hidung yang miring Atau efek ketelakan atau yang memang kurang mancung Jadi pasien lakukan operasi hidung ya memang karena ada yang ingin diperbaiki Sebenarnya ada jenis-jenisnya gak sih? Oh ada yang tergantung permintaan Ada yang mau kebetet kan Tergantung permintaan dan tergantung cocok Jadi gini, operasi hidung kadang-kadang ketemu pasien yang memang kebiasaan ya Operasi hidungnya tidak bagus, dia bongkar pasang lagi aduh Jadi sebelum melakukan operasi hidung Saya sih menyarankan untuk filler dulu Untuk filler mengisi Filler itu kan tidak permanen Akan hilang kurang lebih 1 tahun Mengisi dulu, lihat cocok gak? Cocok gak sih kalau hidung aku mancung, cocok gak? Biar aja filler aja dulu, udah cocok Mantep, baru lakukan operasi sesuai yang kemarin itu Oke, kalau operasi hidung itu mempengaruhi untuk suara gak? Kan kalau Rizkipedian kan penyanyi, Mahalini pun penyanyi Ada pengaruh untuk suara gak? Tidak, tidak ada pengaruh Karena hidung di sini Tidak ada pengaruh untuk segera sesuatu ini tidak ada pengaruh Asal setelah operasi hidung, ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan Memasak lah atau panas-panas yang tadi saya bilang Atau terlalu sering berpegangan hidungnya, menguap, berbicara, tertawa Itu harus dihindarkan ya Jadi jangan sampai efek operasi hidungnya sudah bagus Tapi namanya juga setelah operasi kan masih riskan gitu Untuk efeksi, untuk tidak stay di tempatnya Jadi harus dilakukan hati-hati Ini mungkin kalau untuk apa mungkin masyarakat pengen tahu nih Kan sebagai pakar kecantikan, mungkin Kak Prisil dia tahu nih untuk budget untuk kita Operasi hidung itu sekitar berapa sih pasalannya Nah sebenarnya ini, di Indonesia itu sudah bagus ya operasi hidung Sudah bagus dengan dokter yang tepat Sebenarnya kalau yang mau keren-keren ASML di Korea Belum itu tuh hasil lebih bagus di Indonesia loh Misalkan ada pasien saya dari luar negeri operasi Tapi karena tidak puas datang kemari saya tidak mau terima Karena yang bekas itu yang susah Untuk direvisi-revisi itu saya repot Jadi maksudnya sebenarnya di Indonesia itu sudah bagus untuk pengasih hidung Budgetnya sebenarnya antara operasi itu hidung sih tidak terlalu mahal ya Mungkin budgetnya antara 25 juta lah 25 juta ke atas lah, 20 juta ke atas Tapi perawatannya agak sedikit ini mungkin agak susah nggak kalau kita after dari ini? Oh ya, yang tadi saya bilang, 3 bulat itu masa pemulihan Masa kita transisi, masa kita untuk tidak terlalu kotak-kan Terima kasih sudah menonton!